selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kedua konsumen sering melakukan kontak fisik untuk melakukan atau mengajak kesegaran daging sapi selanjutnya konsumen tersebut juga mengalami kesulitan untuk mendeteksi daging sapi secara visual dan selanjutnya adalah penyimpanan yang tidak tepat dapat menjadikan atau memberikan penyebab kerusakan pada daging sapi pada era sekarang terjadi kenaikan konsumsi daging sapi semakin bertambahnya tahun konsumsi daging itu semakin meningkat pada data tahun 2018 terdapat konsumsi daging sebanyak 682.414,40 ton dan naik di tahun 2019 yaitu sebanyak 741.484,61 penurunan mutu daging sapi yang tidak terlihat secara visual yang sudah saya jelaskan tadi itu dikarenakan karena warna daging sapi yang terlalu pekat dan penyimpanan pada suhu yang rendah hal tersebut dapat diatasi dengan teknologi yaitu teknologi smart packaging smart packaging merupakan kemasan yang dapat mendeteksi kualitas produk dalam kemasan dengan memberikan informasi kualitas informasi kualitas dengan menggunakan label indikator pada kemasan nah penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan menganalisis respons smart packaging serta pengamatan tingkat kebusukan daging sapi selama penyimpanan pada sebuah ruang nah untuk analisisnya pengujian tingkat kebusukan tingkat kebusukan daging sapi ini dilakukan pengujian kekerasan yang kedua huji H2S yang ketiga pengujian PH yang selanjutnya uji TVBN dan uji TPC bab satu di penelitian saya yaitu meliputi latar belakang tujuan penelitian manfaat penelitian dan batasan masalah disini yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang saya mengambil penelitian kali ini jadi yang sudah seperti yang sudah saya jelaskan sedikit di abstrak tadi daging sapi itu memiliki nilai kandungan juji yang tinggi nah aktivitas mikroba selama penyimpanan juga dapat terjadi di komposisi senyawa kimia yang terkandung di dalam daging sapi senyawa tersebut itu akan menghasilkan senyawa pembusuk yang ada di dalam daging sapi senyawa pembusuk itu meliputi senyawa H2S amin 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 senyawa indol senyawa tersebut itu dapat menyebabkan atau memicu kerusakan pada daging sapi diantara senyawa tersebut hanya H2S yang bersifat asam lemah oleh karena itu pengukuran pH dan nilai TVBN itu dapat digunakan sebagai pengukuran nah ketika konsumen atau produsen menyimpan daging sapi daging sapi itu banyak disimpan di suhu ruang atau di suhu rendah nah kebanyakan ketika orang-orang memilih di pasar itu dia menggunakan suhu ruang menurut nilai TVBN daging sapi itu bisa disimpan di suhu ruang selama hanya 19 jam 6 menit dan menurut pH-nya dia itu bisa disimpan di suhu ruang kisarannya antara kisarannya 17 jam 42 menit jadi selebihnya selebihnya dari itu daging sapi akan mengalami proses kerusakan nah penurunan mutu daging sapi itu tidak terlihat secara visual yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa diatasi dengan teknologi smart packaging smart packaging itu merupakan kemasan yang dapat mendeteksi kualitas produk dalam kemasan dengan memberikan informasi kualitas menggunakan label indikator prinsip dari kemasan cerdas atau kemasan smart packaging itu dia merubah warna pH yang dihasilkan dari interaksi antara indikator warna yang sensitif pada pH dan senyawa volatil pada produk dalam kemasan pada daging sapi terdapat senyawa volatil yang ketika daging sapi senyawa volatil pada daging sapi tersebut itu menguap karena ada perubahan suhu atau perubahan pH dia itu akan menyebabkan reaksi kininya pada indikator warna nah indikator warna yang biasa digunakan itu yaitu bromtimol blue kuih buah naga dan kubis merah selain itu dari bromtimol blue itu merupakan bahan bahan pewarna alami yang dia itu memiliki kandungan antosianin yang tinggi yaitu sebesar 75,04 miligram per 100 gram nah peningkatan pH pada daging sapi itu juga dapat merubah indikator warna pada label kemasan karena menyebabkan kation kation flavilum jadi tidak stabil dan mudah mengalami transformasi struktural menjadi perubahan warna nah selain saya menggunakan indikator warna dari bahan alami saya juga menggunakan kemasan dari bahan alami yang ramah lingkungan yaitu saya memanfaatkan kitosan untuk dijadikan sebagai kemasannya kenapa saya menggunakan kitosan karena kitosan itu merupakan film yang dihasilkan yang memiliki kualitas yang baik elastis dan kuat kitosan juga digunakan untuk bahan coating oleh karena itu bahan ini cukup untuk melapisi atau mengemas daging sapi pengusan masalah dalam penelitian saya yang pertama yaitu bagaimana efektivitas smart packaging pada indikator warna kulit buah naga kupis merah dan gom timoldo pada daging sapi yang kedua bagaimana sensitivitas indikator warna pada kemasan biodegradable yang ketiga bagaimana respon film indikator pada penyimpanan suhu ruang yang diukur melalui perubahan warna PH H2S DPC dan TVBN selanjutnya tujuan dari penelitian kali ini yang pertama untuk menentukan indikator warna yang paling efektif dari pewarna kulit buah naga kubis merah dan brontimol blue pada daging sapi yang kedua untuk menentukan sensitivitas indikator warna pada kemasan biodegradable yang ketiga untuk menentukan respon film indikator pada penyimpanan suhu ruang yang diukur melalui perubahan warna PH perubahan warna PH H2S DPC dan TVBN daging sapi manfaat dari penelitian kali ini yang pertama untuk memudahkan dalam identifikasi kerusakan pada daging sapi yang tidak kasat mata yang kedua untuk memperoleh indikator yang paling sensitif agar dapat mendeteksi kualitas daging sapi yang ketiga untuk menjamin kualitas daging sapi dalam kemasan batasan penelitian kali ini yaitu yang pertama indikator warna yang digunakan dalam penelitian ini hanya brown timol blue kulit buah naga dan kubis merah yang kedua suhu penyimpanan yang diteliti yaitu suhu ruang 20 derajat celsius 23 27 dan 29 derajat celsius yang ketiga banyaknya bahan pengemas yang digunakan pada penelitian ini penelitian ini hanya menggunakan kemasan dari biodegradable dari kitosan untuk diteliti dan selanjutnya informasi yang akan disajikan itu berupa perubahan warna pada perubahan warna pada indikator kualitas daging sapi yang meliputi uji kekerasan PH H2S TVC dan TVBN penjian pustaka terisi mengenai penjian pustaka daging sapi smart packaging indikator warna dan kemasan biodegradable daging sapi daging sapi itu merupakan bahan makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena daging sapi memiliki nilai uji yang tuji karena mengandung protein mineral emak dan ganset yang dibutuhkan oleh tubuh daging sapi itu atau gif itu merupakan jaringan otot yang diperoleh dari bagian tubuh sapi yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan untuk memanis kebutuhan gizi tubuhnya kualitas fisik daging sapi meliputi rasa aroma warna penampakan dan teksur daging sapi faktor penentu dari kualitas daging sapi sebelum dipotong dapat berdasarkan jenis hewan jenis hewan tersebut meliputi tipe ternak terus jenis umur jenis kelamin cara penyembelian dan perawatan daging sapi tersebut nah sedangkan kualitas daging sapi setelah dipotong dipengaruhi oleh pH hormon pengolahan penyimpanan dan pendistribusian dari produsen ke konsumen jika daging sapi dibiarkan di dalam keadaan terbuka di seluruh ruang tanpa ditutup apapun akan menyebabkan tumbuhnya mikroorganisma karena kadar air dan kelembapan daging daging sapi tersebut itu akan naik semakin lama penyimpanan daging sapi pada seluruh ruang akan menyebabkan daging sapi tersebut dalam keadaan basah sehingga dapat menyebabkan pembusukan karena adanya pertumbuhan mikroorganisma daging sapi di suhu silar atau di freezer di suhu yang rendah itu bisa dalam keadaan bisa lebih segar dibandingkan ketika disimpan di suhu ruang karena metabolisme atau sel-sel yang terbat pada daging sapi tersebut itu mengalami mengalami pembekuan sehingga metabolisme itu tidak bisa berjalan dengan baik akhirnya mutu daging sapi tersebut itu bisa tertekan dan bisa menjadi lebih baik kecepatan metabolisme tersebut tergantung pada suhu penyimpanan daging semakin rendah suhu penyimpanan maka metabolisme akan semakin rendah dan juga akan menghambat pertumbuhan mikroorganisma perusak pada daging sapi untuk dapat mendeteksi daging sapi tersebut apakah masih layak dikonsumsi atau tidak itu bisa menggunakan teknologi smart packaging smart packaging itu merupakan sistem yang merekat pada label kemasan atau dapat dicetak ke bahan kemasan yang dapat memantau mutu dari produk yang ada di dalam kemasan tersebut ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk kemasan cerdas ini yaitu dengan indikator oksigen indikator patogen indikator CO2 temperatur temperatur indikator dan masih banyak lagi nah indikator tersebut memiliki tujuan yang dapat menentukan apakah produk tersebut dalam keadaan butuhnya baik pewarna smart packaging itu banyak sekali pewarna yang dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada produk nah indikator warnanya yang digunakan itu bisa dari alam atau bisa dari sintetis atau buatan nah ketika kita mengambil bahan dari alam itu pastinya juga melihat kadar antosianin keadaan antosianinnya dia bisa stabil atau tidak stabilitas pada antosianin itu umumnya itu dibengaruhi oleh struktur yang struktur dan konsentrasi antosianin pada bahan antosianin itu dapat lebih stabil dari larutan asam dibandingkan larutan alkali atau netral dalam keadaan asam antosianin itu berada di dalam bentuk intikat kan flavrium yang akan kekurangan elektron dan terjadi protuasi jadi jika terjadi peningkatan pH akan menyebabkan flavrium tersebut itu menjadi tidak stabil dan akan mudah mengalami transformasi secara strukturan menjadi senyawa yang tidak berwarna seperti senyawa kalkon sehingga ketika antosianin tersebut itu digunakan sebagai indikator warna pada smart packaging dan terdegradasi dengan senyawa kerusakan pada daging sapi itu dia dapat berubah warna sesuai dengan warna yang ditentukan kemasan selanjutnya yang akan saya kembangkan yaitu kemasan berbahan dasar dari kitosan kitosan sendiri berasal dari bumi serangga dan kulit kustas air seperti udang rajungan dan kepiting menurut perwanti di tahun 2010 yang mengemukakan alasan pemanfaatan kitosan menjadi edible film yaitu karena kitosan merupakan turunan dari kitit yang membentuk membran film yang baik seperti kationik selama pembentukan film merupakan interaksi elektrostatik dengan anionik selain itu edible film dari kitosan juga memiliki syufat yang elastis kuat fleksibel surit birobed sebanding dengan polimer komersial metodologi penitian saya berisi tentang waktu dan tempat penitian variabel penitian dan pengumpulan data dan analisis data waktu dan tempat penitian ini dilakukan pada bulan April 2020 sampai hingga Juli 2020 penitian ini dilawan rupa pembuatan smart packaging dengan pengamatan perubahan pada indikator warna dan pengujian kemunduran mutu pada dagisan dilaksanakan di laboratorium mikrobiologi pangan Universitas Internasional Semen Indonesia penitian penitian ini itu diluat dengan mengacu penitian HDD dengan menggunakan bahan kitosan asetan dan polifinal alkohol dengan indikator warna beruntung madu pada indikator warna akan divariasi dengan indikator warna yang lain yaitu kubis merah dan kulit buah naga untuk tingkat sensitivitasnya sensor smart packaging berbandasa dari kitosan dan PVA akan dilakukan dengan melihat perubahan warna yang terjadi pada label kemasahan selanjutnya prosedur yang akan dilakukan yaitu prosedur penelitiannya ada karakteristik optik smart packaging ekstraksi antusian di buah kulit buah naga ekstraksi kubis merah proses pemotor smart packaging dan preparasi sampel tingkat kebusukan daging sapi pengujian kualitas daging sapi itu diuji menggunakan uji kekerasan uji H2S PH TPBN dan uji TPC analisis dilakukan pada jam ke-0 jam ke-6 12 18 dan 24 dengan kondisi suhu ruang suhu ruang yang akan digunakan itu 20 derajat celcius 23 27 dan 29 derajat celcius ketika sudah mendapatkan semua datanya data akan diolah di Microsoft Excel dan akan dibuat grafik dan selanjutnya akan dijadikan data untuk bahan pembahasan selanjutnya sekian pemaparan dari saya mengenai proposal penelitian saya semoga kedepannya penelitian saya bisa dilaksanakan dengan baik dan dengan lancar dan terima kasih juga untuk Bapak asmi Alfian Gabriel STPMP yang sudah membimbing saya sejauh ini dan semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati